Kalau toh kita harus menemui kegagalan Maka kita harus cari jalan yang lain Kita harus mencari solusi-solusi yang lain Jangan stuck dengan satu masalah tersebut Kalau kita stuck dengan masalah tersebut Kita buntu, kita gak ada jalan lain Ya pastinya jatuhnya ke arah-arah yang negatif Dan ini sangat tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Bagus Ya Karya Channel Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan membahas berbagai wawasan Tentang dampak-dampak dari sikap pesimis Jadi setelah saya pelajari Ternyata ada banyak sekali ya teman-teman Apa saja dampak dari sikap pesimis Atau sikap tidak percaya diri Sikap mudah menyerah Itu banyak sekali dampaknya Tetapi pada video kali ini Saya hanya merangkum beberapa saja Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang Ingin menambahkan Bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman Oke langsung masuk Ke pembahasannya Apa itu sikap pesimis atau tidak percaya diri Yaitu adalah ketidaknyamanan kita Dalam melakukan sesuatu Kita memiliki mindset yang negatif Sebelum kita melakukan sesuatu itu Nah itu akan berdampak Sebuah kegagalan dalam pekerjaan kita Atau apa yang kita usahakan Selain itu teman-teman Ada berbagai macam dampak Yang mengena pada mental kita Nah ini sangat terbahaya ya teman-teman Jadi teman-teman Jadi saya harap Teman-teman ini tidak mudah pesimis Kita harus tumbuhkan sikap-sikap yang optimis Oleh karenanya akan saya bahas dampak disini Supaya teman-teman ini Semuanya bisa belajar bahwasannya Sikap pesimis itu adalah sikapnya para pengecut Jadi dihilangkan jauh-jauh dari tubuh kita Dampak yang pertama Yaitu hidup kita akan menjadi lebih suram Nah kenapa kok bisa menjadi lebih suram Ini karena adanya mindset negatif Tentang apa yang kita kerjakan Sebelum kita melakukan Kita sudah takut dulu Tidak berhasil Kita sudah takut dulu Pekerjaan yang kita lakukan ini Tidak akan berhasil Sehingga ini akan membuat kegundahan di dalam diri kita Kita tidak bisa berpikir Bagaimana jalan pintas Bagaimana jalur alternatif Bagaimana cara-cara yang lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut Karena kita sudah stuck Kita sudah berhenti di dalam pemikiran-pemikiran yang negatif itu Makanya hidup kita akan terasa menjadi lebih suram Apabila kita memiliki sikap pesimis Yang berikutnya Kita itu lebih mudah depresi teman-teman Nah depresi ini karena kita dari awal saja sudah tidak percaya pada diri kita sendiri Kita di awal saja sudah tidak dipercaya pada diri kita sendiri Pada keberhasilan yang akan kita capai Otomatis hasilnya pun juga tidak akan maksimal Nah ketika hasil tidak maksimal Pasti diri kita akan merasa berontak Akan menyalahkan keadaan Sehingga kita menjadi terfikirkan terus-menerus Sehingga kita menjadi depresi teman-teman Jadi hati-hati Ya jangan sampai teman-teman ini memiliki sikap pesimis yang berlebihan Boleh sesekali kita pesimis Tapi jadikan sikap pesimis itu sebagai pembelajaran Bahwasannya kita harus melangkah lebih jauh Melangkah lebih maju Melangkah lebih depan Oke teman-teman Yang berikutnya Yaitu menurunkan kesehatan fisik Nah ini teman-teman ya Segala sesuatu Ini kan apa yang terjadi di dalam tubuh kita Ini kan berawal dari sebuah pemikiran Apabila pemikiran kita sudah sakit terlebih dahulu Dengan sikap pesimis itu tadi Otomatis Apa yang terjadi di dalam tubuh kita juga akan merespon Sehingga Tubuh kita ini menjadi lebih lemah Fisi kita menjadi lebih gampang untuk terserang penyakit Nah banyak sekali ya teman-teman ya Penyakit-penyakit mental Yang akhirnya berdampak Pada kesehatan tubuh Misalnya seperti panic attack Serangan kepanikan yang luar biasa Anxiety disorder Yaitu kecemasan berlebihan terhadap sesuatu Sehingga mengganggu organ pencernaan tubuh kita Itu banyak sekali teman-teman Saya dulu pernah mengalami teman-teman ya Ketika saya merasa ketakutan Sampai lambung saya kaku Sampai saya juga memiliki riwayat GERD Atau asam lambung yang naik Nah itu ketika saya terpikirkan sebuah sesuatu Ketika saya terpikirkan sebuah hal Itu menjadi semakin terasa teman-teman Nah saya waktu itu bingung Saya mau mencari obatnya kemana Ternyata tidak ada teman-teman Obatnya itu hanya satu Yaitu diri kita sendiri Kalau kita memiliki sopisti positif terhadap obat tersebut Maka otomatis kita juga akan pasti sembuh Karena tubuh kita ini merespon apa yang dipikirkan otak kita Kalau otak kita refresh Kalau otak kita happy Maka insya Allah penyakit itu juga akan menjauh di dalam tubuh kita Gitu teman-teman Nah yang berikutnya Yaitu rentan terkena stres Jadi pesimis yang berlebihan Atau sikap pesimis Itu akan cenderung kita menjadi merasa stres Merasa hidup ini itu tidak ada harganya Pikirannya ini ke hal-hal yang negatif lah Ini yang sangat berbaik ya teman-teman Jadi tolong di manajemen kembali Pemikiran-pemikiran kita Kalau toh kita harus menemui kegagalan Maka kita harus cari jalan yang lain Kita harus mencari solusi-solusi yang lain Jangan stuck dengan satu masalah tersebut Kalau kita stuck dengan masalah tersebut Kita buntu, kita tidak ada jalan lain Ya pastinya jatuhnya ke arah-arah yang negatif Dan ini sangat tidak disarankan teman-teman Begitu dulu ya teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan Mungkin silakan ditulis di kolom komentar Insya Allah nanti kalau ada kesempatan Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini Sekian dulu video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh